Intro Bayuga Trasanggiawan, pemain geladang serang Madura United FC mengalami cedera ringan Saat latihan perdana di lapangan Madura United Throning Ground, pemain kelahiran Jimber ini mendapatkan latihan khusus karena masih dalam tahap pemulihan fisik Bayu menyampaikan saat ini dirinya masih berlatih dalam pemulihan fisik karena sempat mengalami cedera ringan Namun saat ini ia merasa mulai berlangsung pulih Mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik saat gelaran Liga 1 2022-2023 berlangsung Kata Bayu pada hari Kamis 14 Juli 2022 Menurut dia, saat latihan perdana, kendala yang dialami dirinya yaitu pengembalian kondisi fisik Sebab sebelumnya, Madura United FC meliburkan para pemainnya Bayu Gatra menceritakan, selama masa libur dirinya diberi tugas oleh pelatih Madura United Yaitu Fabulo Fundes agar tetap latihan mandiri di rumahnya Namun kondisi latihan mandiri itu berbeda jauh porsinya dengan latihan secara langsung Bersama pemain lainnya saat di Madura United Turning Ground Saya juga diberi PR kemarin dari Coach Fabulo Fundes sebelum libur Alhamdulillah sekarang berlangsung pulih Di lapangan Madura United Turning Ground Kita bisa saksikan betapa Bayu Gatra Sanggiawan berjuang keras Untuk bisa mengembalikan kondisi fisiknya ke kondisi yang ideal Dia menjalani latihan secara terpisah dengan para pemain lainnya Yang menjalani latihan hanya dengan bermain bola dan mengelilingi lari-lari kecil Di area lapangan hijau Madura United Turning Ground Apa saja harapan kalian terhadap Bayu Gatra Sanggiawan Fusnya dalam Laga Liga 1 Yang akan bergulir pada 23 Juli mendatang Mari kita diskusikan di kolom komentar Salam Taritan TV Salam Setongdera Selamat menikmati Terima kasih telah menonton